Selamat datang kembali di channel Hoka Rebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya ya Halo Holland Loper, kali ini Hoka Rebit akan ngebahas perbedaan kelinci Holland Lop dan Mini Lop Banyak banget yang masih bingung dan beranggapan bahwa dua jenis kelinci ini adalah ras yang sama Meskipun secara fisik terlihat mirip, nyatanya mereka berasal dari leluhur yang jauh berbeda loh Perbedaan terbesar di antara mereka terletak pada ukurannya Mini Lop berukuran hampir dua kali lipat ukuran Holland Lop Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel perbandingan berikut Berdasarkan asal-usulnya, dapat dilihat bahwa Holland Lop berasal dari perkawinan silang antara French Lop, Netherlands Dwarf, dan English Lop Sedangkan Mini Lop berasal dari perkawinan silang antara German Lop dan Small Cinchilla Rabbit Berdasarkan masa hidupnya, secara umum Holland Lop mampu bertahan selama 5-7 tahun Sedangkan Mini Lop 5-10 tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun apabila dirawat dengan baik Berdasarkan bobot tubuhnya, Holland Lop memiliki bobot rata-rata 2-4 ton atau 0,9-1,8 kg Sedangkan Mini Lop berbobot rata-rata 4,5-6,5 ton atau 2-3 kg Dengan demikian, Holland Lop termasuk ke dalam kategori Small atau Dwarf Rabbit Sedangkan Mini Lop termasuk ke dalam Medium Size Rabbit Selain perbedaan di tabel tadi, ada beberapa perbedaan lainnya yang terletak pada Holland Lop memiliki tubuh yang lebar dan pendek yang membuat mereka terlihat kompek Mereka juga memiliki kepala yang lebar dengan mahkota atau bulu di bagian belakang kepala Telinga mereka pendek, lebar dan berbulu serta membulat di bagian bawah Sedangkan Mini Lop memiliki moncong yang lebih runcing serta telinga dan tubuh yang lebih panjang Perbandingan ini dengan asumsi keduanya berkualitas show ya Seperti hewan lainnya, Holland Lop memiliki kepribadian yang berbeda-beda Tapi secara umum mereka berkarakter lembut, ingin tahu, ceria dan lebih mudah ditangani daripada ras kelinci lain Mereka adalah hewan bersosial tinggi yang membutuhkan persahabatan Karena itu mereka menjadi hewan peliharaan yang sangat digemari di seluruh dunia Tidak jauh berbeda dengan Holland Lop, Mini Lop sangat cerdas serta membutuhkan banyak interaksi dan perhatian Mereka cenderung ramah, suka bermain dan mudah dilatih Jenis ini sangat mudah beradaptasi dengan manusia dan dapat bergaul dengan hewan peliharaan lain yang mungkin kalian miliki Berdasarkan standar Arba, Holland Lop berpose dalam posisi tubuh yang tegak Sedangkan Mini Lop berpose dengan posisi yang lebih rendah Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut Mini Lop dijuluki sebagai Basketball with a Head Karena jika dilihat dari samping, tubuhnya menyerupai bola basket Holland Lop diterima oleh Arba pada tahun 1979 Sedangkan Mini Lop diterima pada tahun 1980 Holland Lop dikembangkan di Belanda Sedangkan Mini Lop dikembangkan di California dari bibit yang dibawa dari Jerman Berat maksimal Holland Lop tidak boleh lebih dari 4 pond Dan Mini Lop tidak boleh lebih dari 6,5 pond Baiklah Holland Loper, sekian informasi kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya